assalamualaikum salam sehat bro saya membuat ulang water pump otomatis komponennya tiga buah transistor dua buah resistor sorry tiga buah resistor dan dua buah kapasitor ini tambahan yang saya pasang dari R100 kilo merupakan titik lau kapasitor 104 juga ke ground oke kemudian ini ke fix relay kabelnya kemudian ini ke normally open saya menggunakan catu tegangan 5 volt karena relainya 5 volt nanti saya akan mencoba dengan charger saja ini bisa juga menggunakan tegangan 12 asal relainya 12 volt sama saja kemudian untuk demonya saya menggunakan dan kabelnya saya coba sepanjang 2 meter ini ini 2 meter nanti demonya saya menggunakan tabung ini oke cara pasangnya karena di video tidak saya buat kalian lihat ini fix relay ini normal open kita misalkan ini pompa saya ganti dengan lampu saja oke saya pasang dahulu ini dari pompa ke relay oke dari normally open ke pompa saya misalkan lampu kemudian listriknya satu ke pompa ini sumber listrik ini nanti sumber listrik saya pasang ke pompa juga kemudian satu lagi fix relay ke listrik kemudian satu lagi fix relay ke listrik kemudian satu lagi fix relay ke listrik seperti ini oke agar tidak short saya isolatif dahulu oke saya ulang misalkan ini pompa air satu ke normally open kemudian dari pompa air satu ke listrik kemudian listriknya satu lagi ke fix relay oh ya sebelumnya kalian lihat kabel hitam ini merupakan titik cloud saya pasang di bawah dan ini titik middle kemudian yang merah titik high oke oke kita coba saja jadi nanti air pada saat meliwati titik middle pompa akan menyala oke saya rapikan oke nanti demonya saya mengisi air dengan ini akan saya naikkan ke atas posisinya agar air menyala di misalkan pompa mengisi air ke sini nah saya coba Nyalakan ini lampunya terlihat bro oke posisinya seperti ini saja ini belum saya beri air saya coba Nyalakan langsung pompa nya menyala karena dianggap kosong oke ini akan saya isi air dahulu oke saya Nyalakan kalian lihat air sudah mengalir saya naikkan ke atas air tambah mengalir terlihat nanti titik atas dan titik middle nya oke saya cuma Nyalakan pompa menyala air mengisi kalian perhatikan air sudah menyentuh titik middle pompa masih menyala oke kalian perhatikan sebentar lagi menyentuh titik high apakah mati lampunya artinya pompanya mati kita lihat ya mantap sekarang saya coba kosongkan ini saya turunkan air mengosong kalian lihat air sudah tidak menyentuh titik high pompa masih off jadi pompa akan mulai on pada saat air meliwati titik middle oke bro rangkaian nanti di akhir video akan saya buat lengkap termasuk skematik diagramnya dan cara penyolderan kalian perhatikan ingin meliwati titik middle perhatikan sebentar lagi meliwati titik middle ya pompa menyala kembali airnya saya naikkan kembali dianggap pompa sedang bekerja dia akan mengisi terus sampai titik high tersentuh air kalian perhatikan sebentar lagi memasuki titik high ya mantap bro oke bagaimana rangkaian lengkapnya oke skematik lengkapnya seperti ini kalian lihat ada C1 dan C2 C1 dan C2 ini sebagai penghilang ripple atau osilasi yang terjadi pada rangkaian tapi habis ini akan saya tunjukkan cara penempatan komponen pada PCB dan untuk penempatan PCB tanpa C2 karena ini tambahan oke kita lihat saja ke tata letak PCB kalian ikuti saja oke kita ikuti langkah penyolderannya dari awal oke untuk memasang relay ini karena tidak pas sekali jadi kakinya saya renggangkan sedikit kemudian untuk yang tengah saya perlebar dahulu menggunakan cutter saja kemudian sebagai pengaman rangkaian kita pasang dioda pada relay positifnya di atas karena disini nanti transistornya oke saya rapikan dahulu lihat bro ini anoda ini katoda jangan sampai terbalik oke saya solder sebetulnya menggunakan PCB ini menurut saya lebih sulit tapi karena permintaan menggunakan PCB saya coba menggunakan PCB salah satunya kesulitan ini boros ditimah kemudian kolektornya kita ke anoda relay kalian perhatikan gambarnya saya pasang disini saja oke seperti ini kolektor yang atas oke saya sambung dahulu ke kolektornya oke ini kolektornya saya solder harus kalian yakinkan bahwa sudah tersolder dengan baik oke kemudian kita pasang kembali transistor yang kedua saya beri jarak satu lubang saja oke untuk lebih lengkapnya kalian lihat gambarnya jangan sampai salah oke sudah karena emitter digabung saya ingin gabung emitternya oke emitternya ini saya gabung kemudian basis ke kolektor lalu resistor 4K7 ke kolektor dan VCC saya sini saja oke saya luruskan saja dengan dioda seperti ini oke oke saya rapikan dahulu oke resistor ke VCC kemudian ke kolektor basis oke ke kolektor basis oke pada tahap ini kalian bisa coba saya akan coba menggunakan kabel charger saja jangan sampai salah walaupun mencoba saya buat rapi saja ini kabel negatif saya gabung dengan gabungan emitter kemudian positifnya kita lihat jangan sampai salah negatif negatif gabungan emitter oke sudah bisa kita coba saya colokkan saja ini kalian lihat dengar bunyinya diodanya sudah relaynya sudah menyala kalau kita pegang kalau kita pegang basis yang satu kalian perhatikan isolasi artinya benar oke kita lanjutkan kemudian saya tempatkan 220 kg dahulu saya beri jarak 2 buah emitter agar saya tahu letak basisnya dimana 1 2 oke seperti ini kemudian transistornya basis ini saya pasang disini saja oke seperti ini terlihat bro saya rapikan dahulu oke 220 kg ke ground saya solder oke basisnya transistor tengah ke emitter transistor akhir awal kemudian kolektornya ke VCC pas saya langsung saja ini VCC saya sambung ke kolektor oke hasilnya kita coba oke kalian dengarkan suara relay harus saya nyala pada saat saya on ya nyala kemudian basisnya saya coba pegang tidak apa-apa memang osilasi nanti agar kalian tahu caranya tapi ini sudah oke saya matikan dahulu kita teruskan kita teruskan oke pasang resistor 100 kg dari basis untuk kabel output kemudian kapasitor ini fungsinya untuk menghilangkan noise oke saya pasang dahulu seperti ini saja oke saya solder satu persatu oke saya solder kapasitornya ke ground ini yang ke ground ini yang ke basis sekalian dengan resistor kemudian ini untuk titiknya oke sudah oke groundnya saya mantap kan saya solder lagi oke hasilnya kita coba saja saya nyalakan harusnya on sudah on kalian dengar tadi on saya pegang masih isolasi bila kejadiannya seperti ini beri kapasitor saja oke saya beri kapasitor dari input 100 kg ke ground oke saya pasang di belakangnya saja saya pasang di input 100 kg nya kemudian ke ground oke sudah hati-hati jangan nempel dengan ini saya coba sudah saya nyalakan sudah on oke kemudian akan saya coba suntik saja dari basis ini normalinya on off oke sudah benar kita beri kabel untuk ketoran ya oke akan saya beri kabel untuk titik high di relay titik middle di relay dan titik low oke saya titik low menggunakan warna kuning saja di R100K ini titik low kemudian kemudian titik middle saya menggunakan hitam di relay oke disini saja saya solder kemudian kemudian titik high di VCC saya gabung disini saja biar sama oke cara kerjanya pada saat seperti ini tidak terhubung kemana-mana pompa menyala ya kemudian pada saat setengah penuh titik middle gabung dengan titik low saya gabung relay belum on eh belum off terus sampai air penuh maka VCC akan terhubung dengan middle dan low kalian perhatikan kalian dengarkan bunyi relay ya akan mulai off akan off terus kalian perhatikan ini saya lepas akan off terus sampai air benar-benar kosong ditandai dengan middle dan titik low bisa saya lepas kalian dengarkan relaynya ya sudah kembali oke mantap oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh